Pernah gak mendengar cerita, satu kampung tertolak doanya karena perkara kecil ini? Disclaimer ya, cerita ini dibagi menjadi dua bagian. Yuk kita belajar dari kisah ini. Ini kisahnya. Ada seorang pemimpin negara melutus salah seorang untuk menjadi pemimpin daerah di Irak. Namun sayang tidak pernah menjambat cukup lama, karena daerah itu merupakan daerah yang terkenal dengan warga yang taat kepada Tuhan. Jadi ketika ditunjuk pemimpin yang tidak baik, semua warga berdoa meminta kepada Tuhan agar dijauhkan dari pemimpin yang tidak baik. Alhasil jabatan itu tidak pernah lama. Pemimpin negara berpikir bagaimana caranya agar setiap orang yang ditunjuk dapat berlangsung lama. Berpikir terus berpikir, rupanya muncul sebuah ide. Apa idenya? Ia menugaskan semua warga Irak untuk mengumpulkan telur di sebuah lapangan luas disertai ancaman bagi siapa yang tidak mengumpulkan. Buat apa telurnya? Setelah telur terkumpul, rupanya pemimpin negara memberi instruksi baru agar telur yang terkumpul ditinggal dan warga dipersilahkan kembali ke rumah. Makin bingung seluruh warga untuk apa ya telur-telur itu? Kalau bingung lanjut part 2 ya. Makin bingung lanjut part 2 ya. Terima kasih telah menonton!